Saudara kapal motor GGM bersama 20 ABK yang sempat hilang kontak pada selasa kemarin berhasil ditemukan pada Rabu Dini tadi. Kapal beserta ABK kini bersandar di Pelabuhan Tinombo, Kabupaten Parimo, Sulawesi Tengah. Sejak hilang kontak pada selasa 19 Mei 2020, kapal motor GGM bersama 20 ABK akhirnya ditemukan pada Rabu Dini hari tadi pukul 01.30 waktu Indonesia Tengah oleh kapal motor Bahari yang melintas di jalur peraliran tersebut. Setelah itu dilakukan pendadikan menuju Pelabuhan Kecematan Tinombo. Kepala Basar Ras Palu, Wasrano mengatakan kedua kapal tersebut telah bersandar di Pelabuhan Tinombo pukul 08.06 waktu Indonesia Tengah pada Rabu pagi tadi dan 20 personel kapal dalam keadaan selamat. Kami laporkan perkembangan operasi SAR kecelakaan pelayaran satu buah kapal KM-GGM yang mengalami mati mesin di perairan Teluk Komini. Sejak kemarin terima laporannya, alhasil hari ini diterima laporan bahwa kapal tersebut berhasil ditemukan pada pukul 01.00 dini hari. Selanjutnya, kapal tersebut ditemukan oleh KM Lintas Bahari dan dilakukan penarikan ke Pelabuhan Tinombo. Hilangnya KM-GGM tersebut diterima posar Parigi pada selasa malam 19 Mei pukul 01.20 waktu Indonesia Tengah. Kapal itu dilaporkan hilang kontak setelah terlepas dari rompong tempat yang bersandar di tengah laut. Tim Liputan, TV RU Sulawesi Tengah melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.